Aksi unjuk rasa menolak PPDB yang berdasarkan usia di Balai Kota DKI Jakarta diwarnai histeris orang tua. Pendemo pun menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan segera membatalkan hasil PPDB tersebut. Seorang pendemo yang merupakan salah satu perwakilan orang tua siswa ini histeris saat menggelar aksi teaterikal di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore kemarin. Sambil memuluk peserta demo lainnya, wanita tersebut terus meracau sambil memulukkan emosinya terkait kisur penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pendemo ini pun menesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera membatalkan hasil PPDB dengan syarat usia karena telah merampasak peserta siswa berpestasi untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Banyak yang terlantar tidak bisa sekolah, khususnya karena perda PPDB DKI yang dibuat. Pelaksanaan PPDB DKI dengan syarat usia menuai banyak protes dari para orang tua calon siswa. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, ANews melaporkan.